Nenek Kartini, 59 tahun, ditemukan meninggal di dalam rumahnya, Selasa, 1 Agustus 2023, kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nenek Kartini adalah warga Desa Budagan, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan, Madura. Rumah nenek yang kesehariannya berdagang ini tepat di pinggir Jalan Raya Pamekasan, Sumeneb Sisi sebelah barat. Berdasarkan keterangan kakek Hatip, 85 tahun, suami almarhumah, kemarin sekitar pukul 9 WIB masih melihat istrinya hidup, namun dalam kondisi kesehatan yang nampak kritis. Melihat istrinya kritis, kakek Hatip langsung memberhentikan becak di depan rumahnya dan minta diantarkan ke Kelurahan Patemon untuk memberitahukan kepada ponakannya bahwa istrinya sedang kritis. Usai memberitahukan hal tersebut, Hatip kembali ke rumahnya, namun setiba di rumahnya sekitar pukul 11.00 WIB, istrinya ditemukan dalam keadaan meninggal. Saat mengetahui istrinya meninggal, Hatip langsung minta bantuan warga sekitar untuk membantu evakuasi. Berdasarkan hasil identifikasi, tidak ada tanda-tanda kekerasan yang dialami Nenek Kartini tersebut. Sementara, saat jenazah Nenek Kartini tersebut dievakuasi, tercium bau menyengat yang dimungkinkan dari luka diabetes di kaki almarhumah. Menurut Hatip, istrinya mengidap penyakit kencing manis atau diabetes sekitar 4 tahun lalu di bagian kaki kanan. Sebelumnya, beberapa kali berobat ke dokter namun tak kunjung sembuh. Almarhumah telah dimakamkan di Jalan Trunojoyo Gang E6, Kelurahan Patemon, Kecamatan Kota, Pamekasan. Mas, soal itu ibu yang nenek yang ditemukan meninggal itu gimana? Begini mas ya, jadi penjadian ditemukannya seorang ibu yang meninggal dia di rumahnya di desa Budegen ya, di kawatan paduangku, dan ceritanya begini. Jadi, sudah lama beliau itu sakit ya, selama 4 tahun, rupanya sakit diabetes, dan kakinya sudah lupa parah, membusuk. Jadi, karena sudah kritis, suaminya Pak Hatip ini pergi ke Patemon untuk ngabari familinya bahwa istrinya sudah kritis dengan naik beca. Dan sekembalinya dari Patemon, ini sudah ditemukan istrinya sudah meninggal dunia. Jadi, kemudian Pak Hatip ini memanggil warga, memberitahukan bahwa istrinya sudah meninggal dunia. Tidak ada tanda-tanda kekerasan? Tidak ada. Memang dari kondisi ibu tersebut, memang sudah demikian rupa. Ya, memang sudah kritis, jadi tidak ada indikasi, itu pokoknya ada kerasan, apapun hal yang lain yang menyebabkan ibu itu. Jadi, warga karena sakit terang. Untuk jenaziden, itu katanya bau ya, bau atau gimana? Ya, kalau kealaman pengetahuan kami, kalau diabetes dan ada luka, ini baunya luar biasa. Itu warga juga mampu nggak ya, Nenek? Ya, kabarnya begitu. Belum ada bantuan kalau informasi dari pemerintah? Sebenarnya kami tidak monitor hal tersebut. Berapa lama, Nenek itu tinggal di rumah itu? Kurang tahu, Mas. Mungkin itu tempat tinggalnya, Mas. Jadi, di Cusul Sergacar, Desa Udejan, Kawatan Mah. Berdua itu saja, Pak? Iya. Kakek Nenek. Kakek Nenek, 85 tahun dan 59 tahun. Siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama.